Terima kasih Anda masih bersama Ainyus Bali, pemirsa puncak peringatan HUD ke-72 kooperasi digelar pemerintah Kabupaten Jemberana yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba kooperasi berprestasi. Harapannya ke depan, kooperasi di Jemberana dapat diandalkan untuk menjadi tulang punggung perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Berlangsung di gedung Mendopo-Kesari, Jalan Udayana, Kelurahan Banjar Tengah Negara, puncak peringatan HUD ke-72 kooperasi digelar Pemkap Jemberana kemarin. Acara peringatan kali ini dihadiri Wakil Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan, Warung Pimpinan Daerah, Undangan, serta Penggiat Kooperasi di Kabupaten Jemberana. Dalam kesempatan ini, Wabup Jemberana Imade Kembang Hartawan turut menyerahkan hadiah untuk para pemenang lomba kooperasi berprestasi tingkat Kabupaten Jemberana yang digelar untuk menyemarakan HUD ke-72 kooperasi tahun ini. Penilaian lomba dibagi dalam 4 jenis usaha, yaitu kooperasi produsen, kooperasi konsumen, kooperasi simpan pinjam, dan kooperasi wanita untuk mencari 3 kooperasi berprestasi di masing-masing jenis usaha. Usai penyerahan hadiah, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Wakil Bupati Jemberana berharap keberadaan kooperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Jemberana. Untuk itu, kooperasi harus berinovasi, kreatif, serta memahami kebutuhan pasar sesuai dengan perkembangan zaman. Saya berharap kooperasi ini akan menjadi kekuatan ekonomi kita di Jemberana. Dan ke depan, saya berharap kooperasi mampu bersaing di daerah yang serba kompetitif. Secara keseluruhan di Kabupaten Jemberana terdapat 273 kooperasi, dengan 206 kooperasi masuk kategori aktif, dan 67 di antaranya tidak aktif. Adanya puluhan kooperasi yang tidak aktif ini menjadi tantangan tersendiri bagi dinas kooperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan, Koperindak Kabupaten Jemberana. Menargetkan bahwa kooperasi di Kabupaten Jemberana mesti aktif 100 persen. Karena sesuai dengan amanat Menteri Kooperasi, bahwa kita mengunapakan kualitas dari kooperasi. Selain mendapatkan piagam penghargaan dan trofi, para pemenang lomba kooperasi berprestasi juga mendapatkan uang tunai senilai total 48 juta rupiah, dengan rincian pada setiap kategori untuk juara 1 meraih 5 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, dan juara 3 menerima 3 juta rupiah. Dan berikut, para pemenang lomba kooperasi berprestasi tingkat Kabupaten Jemberana. Dari Jemberana, Nyoman Sudika Ainus melaporkan.